selamat berjumpa rekan-rekan semua pada kesempatan ini saya akan ajak kawan-kawan untuk melihat dari dekat burung cabak burung cabak ini burung yang hidup di pinggir pantai dia biasanya tidak membuat sarang namun ketika bertelur hanya menelurkan, hanya bertelur di atas tanah atau di atas pasir mari ikuti kawan-kawan nah sekarang kita berada di apa di muara muara anting parak nah ini kita akan memasuki kawasan dimana burung cabak itu selalu bertelur dan beranak biasanya memang burung cabak ini bertelur kemudian beranak beranak pada bulan sebuah hari maret april dan seterusnya ya paling terakhir nanti sampai juni kawan-kawan dan burung cabak ini memang dia mampu berapa berkemukasi karena warna bulunya warna bulu burung cabak ini menyerupai tanah oke teman-teman masih belum kita temui tetap kita usahkan mencarinya biasanya biasanya apabila ada biasanya burung itu akan terbang induk ini akan terbang biasanya nah oke teman-teman akhirnya kita menemukan anak burung cabak yang ditinggalkan induk barangkali induknya lagi mencari ini mencari makanan barangkali induknya tergelentang ini tapi agak terpisah ini teman-teman dari telur yang satu lagi ini belum menetas ini oke kita pindahkan saja ya teman-teman ya kita satukan ke telur temannya nah ini dia burung cabak yang saya maksud oke kita pindahkan ke telur temannya yang anda tahu nanti dia menetas lagi ini dia tampak lemah sekali teman-teman ya oke nampaknya dia kelaparan ini ini Terima kasih. 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 Terima kasih.